Terima kasih. Hadi jalani pemeriksaan terkait kasus dugaan berita bohong atau hoax klaim obat pemeriksaan COVID-19 di Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Selasa Siang. Sebelumnya Hadi dua kali mangkir dari panggilan polisi dengan alasan sakit. Namun sebelum dijemput paksa, Hadi akhirnya penuhi panggilan penyidik. Nantinya dari hasil pemeriksaan Hadi, polisi juga akan kembali memeriksa Anji selaku pemilik akun Youtube Dunia Manji. Hari ini ternyata beliau datang bersama dengan pengacaranya Saudara HP datang sejak pukul 11.30 yang lalu dihadir ke sini untuk menemui penyidik guna dilakukan pemeriksaan kepada Saudara HP selaku saksi terlapor. Tadi sekitar pukul 13.45 yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan di Subdit Cyber Kripsus Polda Metro Jaya. Pasal yang dipersatakan di sini adalah pasal 28 ayat 1, yaitu pasal 45A ayat 1 undang-undang nomor 19 tentang perubahan tersundang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Hadi Pranoto berurusan dengan polisi setelah dilaporkan oleh CEO Cyber Indonesia, Moanas Alaidin, Senin 4 Agustus lalu. Moanas melaporkan Hadi dengan tuduhan menyebarkan kebohongan terkait klaim penemuan obat herbal COVID-19. Hadi Pranoto, itu yakin ramuan herbalnya bisa menyembuhkan pasien COVID-19 hanya dalam tempo tiga hari. Hal ini diungkapkan Hadi dalam wawancaranya yang viral di media sosial bersama YouTuber Angie. Cyber Indonesia menilai konten ini berisi informasi bohong dan dapat menimbulkan kegaduhan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Salsabila, Enggar Agus, Jaka, Anyus melaporkan. Dua wanita penjual obat untuk menggugurkan kandungan ditangkap saat narkoba Polres Cimahi, Jawa Barat. Keduanya memperdagangkan obat jenis terlarang melalui daring. Sebagian besar pemesan obat ternyata berstatus pelajar. Polisi menangkap LDNHC, warga desa Begarwangi, Lembang, Jawa Barat, berdasar hasil pelidikan tentang dugaan pembuangan janin bayi berusia di bawah 4 bulan. Ternyata, kasus tersebut terkait dengan pengguguran kandungan melalui obat-obatan keras yang dijual keduanya melalui media daring atau online. Keduanya menjual obat untuk menggugurkan kandungan seharga Rp2.400.000. Rp2.400.000 per paketnya. Praktek ilegal ini sudah mereka jalankan sejak tahun 2017. Tersangka meracik sendiri obat-obatan yang digunakan untuk menggugurkan kandungan. Digunakan pil itu sebanyak 10. 10 dikonsumsi melalui mulutnya dan dimasukkan ke dalam, mohon maaf, kemaluannya. Nah, dari situ akan merasa terkontraksi kalau misalnya masih belum keluar, mohon maaf, cairan berupa darah, itu dikonsumsi lagi dengan jumlah dosis yang sama, sampai keluar. Paham kita dapat dari keterangan tersangka, dia belajar secara ortik, atau tidak. Artinya belajar dari pengalaman pribadinya. Nah, setelah itu, karena dia merasa ini berhasil, dia bisa memberikan arahan kepada pasien-pasiennya. Dari hasil penyelidikan, pembeli obat-obatan ini sebagian berstatus pelajar. Polisi pun mengantongi data 300 konsumen kedua tersangka di Bandung Raya, Bekasi, Bogor, dan Karawak. Sebagai bukti, polisi menyita pulang butir berbagai jenis obat keras, rekening, dan ATM bank penampung uang dari konsumen. Keduanya akan dijerat dengan undang-undang kesehatan dan teracam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono, AINews melaporkan. Dua orang terlibat perkelahian dengan seorang satpam perumahan elit di Lubukilangan, Kota Padang, Sumatera Barat yang berujung maut. Korban merupakan paman dan keponakan tewas di Aniaya Pelaku. Dalam kejadian yang terekam kamera pengawas, korban yakni paman dan keponakan berkelahi dengan seorang satpam perumahan elit di kawasan timbo datal Lubukilangan, Kota Padang, Selasa Dinihari. Korban A dan AD Tewas di Aniaya Pelaku berinisial AS. Pelaku ditangkap petugas polsek Lubukilangan di daerah Padang, Pariaman, setelah kabur ke arah bukit tinggi lima jam usai kejadian. Perkelahian pelaku dan korban diduga dipicu rasa sakit hati. Korban tak terima ditegur pelaku karena sering menerobos masuk ke perumahan. Korban yang diduga sakit hati berkelahi dengan pelaku dan berujung kematian. Pelaku yang tega mengenai korban hingga tewas terancam hukuman minimal 12 tahun. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Aingis melaporkan. Kepolisian Resort Temanggung, Jawa Tengah menggelar rekonstruksi pembunuhan seorang ibu yang tergantung di pohon. Pelaku pembunuhan bukan lain adalah anak kandung dan menantu korban. 22 adegan diperagakan dalam reka ulang kasus pembunuhan seorang wanita paruh bayar di Temanggung, Jawa Tengah. Reka ulang yang digelar di Mapolres ini diperankan oleh pelaku yang bukan lain adalah anak kandung korban beserta istrinya. Sebelum menggantung sang ibu, pelaku memukul dan mencekek leher saat korban tertidur hingga akhirnya tewas. Selama ini, pelaku mengaku mendapat bisikan goib untuk membunuh ibunya. Namun dari pemeriksaan kejiwaan, pelaku dinyatakan sehat. Tetangga pun tidak menduga pelaku tega membunuh sang ibu karena pelaku dikenal sangat menyayangi sang ibu. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, kedua pelaku terjerat pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono, N News melaporkan. Badan Narkotika Nasional kembali memusnahkan barang bukti hasil tindak pidana narkotika. Barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 238 kg sabu dan 404 kg ganja. Barang bukti dari tujuh kasus narkotika yang diungkap Badan Narkotika Nasional kembali dimusnahkan. Sedikitnya 238 kg sabu dan 404 kg ganja dimusnahkan di lapangan kantor BNN selasa pagi. Pemusnahan barang bukti ini untuk ke-6 kalinya di tahun 2020. Dari tujuh kasus, BNN mengamankan 21 tersangka. Salah satunya pengungkapan kasus penyelundupan sabu sebanyak 16 kg melalui perairan Aceh Utara. Terima kasih. Terutama di situasi pandemik ini. Ya, situasi pandemik ini cukup banyak kita hampir 40 perkara kita bisa ungkap. Ya, jaringan-jaringan baik yang melalui, yang sekarang ini yang banyak sedang tren adalah melalui online. Ya, melalui online kita banyak, hampir 30 kita melalui online. Ya, dengan jumlah yang cukup banyak. Dan juga melalui laut, ya, banyak melalui laut. Dan yang tadi kita musnahkan itu juga yang jaringan yang dari Myanmar, yang lebih kurang 200 kg, yang dikemas lewat jagung. BNN bertekad mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia di masa pandemi COVID-19. Dari Jakarta, tim Liputan AY News melaporkan. Hari ini Kejaksaan Agung menggelar perkara kasus Pinangkisir Namalasari secara tertutup. Informasinya usai jeda. Kami akan segera kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.